Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, Daniel Mebri, mengaku pernah menerima uang dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo. Namun jumlah uang bukan 20 juta, melainkan hanya 2 juta rupiah. Menurut Daniel Mebri, yang diberikan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura merupakan uang sumbangan untuk pembangunan gereja yang telah dijanjikan sebagai janji iman. Pada 2 tahun lalu di tahun 2020, Daniel Mebri menceritakan kronologis terjadinya transaksi tersebut bersama Klemens Hamo selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura. Dalam penjelasannya dimana pada 25 April 2022, dirinya dalam perjalanan dari rumahnya di Nimbokran ke arah kantor KPU Kabupaten. Namun dalam perjalanan dirinya ditelepon oleh Ketua DPRD Klemens Hamo yang ingin menitipkan sumbangan 2 juta rupiah. Untuk diserahkan ke jemaat yakni Kampung Nimbokransari. Selanjutnya tanpa Daniel, pada tanggal 26 November, ia menyerahkan uang 2 juta dalam pecahan 50 ribu kepada panitia pembangunan gereja. Dengan angkaran itu, saya klatikasi bukan 20 juta, tapi 2 juta. Bagaimana cerita 2 juta itu seperti ini? Itu pada tanggal 25 November 2022, saya dalam perjalanan dari rumah dari Dibokran sekitar jam 8 ke kantor KPU Kabupaten Jayapura di Sentani. Itu sampai di Sentani sekitar distrik Waipu, saya ditelepon sama Pak Ketua DPRD ingin menitipkan sumbangan bantuan 2 juta ke gereja Jemaat Yakin atau gereja BGP, gereja BGP, gereja BGP Kostas, Jemaat Yakin, Kampung Nimbokransari, Distrik Nimbokran, Kabupaten Jayapura. Baik, saya secara pribadi. Ia juga menambahkan jika dirinya sering meminta uang kepada Clemens Hamo. Untuk diketahui juga dari penjelasan Daniel Mebri bahwa Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Clemens Hamo, pernah merekomendasikan nama-nama untuk jadi anggota PPK namun tidak diakomodir. Daniel mengaku bahwa pernah dimintai Clemens Hamo untuk mengakomodir nama-nama PPD, namun dalam penempatan nama tersebut dirinya tidak terlibat. Atas persoalan tersebut, pihaknya dilaporkan ke Bawaslu untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi, sehingga oleh Ketua Bawaslu pihaknya diingatkan untuk tidak mengakomodir nama-nama yang diberikan oleh Ketua DPR. Untuk diketahui dalam laporan resmi DKKP sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 36 DKPP Garing 2 Romawi Garing 2023 pada 27 Maret 2023 lalu. Perkara ini diajukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura yaitu Sakarias Esierumbewas, Seprianti Pandi, dan Nasarudin Sililuli. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri. Daniel memberikan dalian tidak profesional dalam melakukan perekrutan calon PPK karena melebatkan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Clemens Hamo yang diduga menerima sejumlah uang dari dirinya. Dan Kabupaten Jayapura, Kornalia Mudumi, INews Jayapura melaporkan.